Pertuluhan korban lumpur di Sidoarjo nekat menghentikan paksa aktivitas alat berat di kawasan lumpur Lapindo. Mereka menuntut agar Lapindo segera melunasi pembayaran korban lumpur Lapindo, karena hingga 8 tahun ini pembayaran ganti rugi korban lumpur belum selesai. Aksi korban lumpur ini sudah kesekian kalinya dilakukan, namun hingga saat ini tuntutan mereka belum juga dikabulkan. Para korban marah dan kemudian nekat menghentikan paksa aktivitas ekskavator atau alat berat di kawasan kolam lumpur panas Lapindo. Dalam aksi tersebut, korban lumpur Lapindo terlihat bersih tegang dengan pekerja atau operator ekskavator. Korban lumpur Lapindo ini menolak alat berat beroperasi sebelum ganti rugi mereka dilunasi. Para korban lumpur Lapindo di dalam peta area terdampak atau PAT ini mengklaim sebelum ganti rugi tersebut dibayar lunas, maka kawasan lumpur Lapindo masih menjadi hak mereka. Jangan beraktivitas dulu sebelum asetat cerwakan dan selesaikan cerwakan. Maka dari itu kami melarang keras untuk beraktivitas sebelum urusannya warga diselesaikan. Sudah 8 tahun kami seperti ini masih belum ada penyelesaian. Maka dari itu warga berkeras, BPR test jangan beraktivitas sebelum ada penyelesaian pembayaran warga berkeras. Beberapa bulan sebelumnya, korban lumpur Lapindo juga nekat melakukan aksi blokade kawasan lumpur Lapindo hingga mengakibatkan seluruh aktivitas kapal keruk terhenti hingga saat ini. Frederikus Haryanto, Sidoarjo, Jawa Timur